Pemirsa Presiden Jokowi Dodo meninjau jalan perbatasan Indonesia-Malaysia di Keraian Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dengan menggunakan motor modifikasi miliknya. Presiden Jokowi juga berkesempatan menjajal sambal buatan Gubernur Kalimantan Utara. Presiden Jokowi Dodo gunakan motor miliknya yang dimodifikasi dengan konsep chopper. Rombongan melaju di ruas Jalan Trans Kalimantan di Kecamatan Keraian, Nunukan, Kalimantan Utara di perbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Aksi bermotor Presiden diikuti sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Perjalanan Dinas Presiden dengan gaya Turing sempat direkam dan diunggah di akun Instagram Menteri BUMN, Erik Thohir. Di tengah perjalanan, Presiden Jokowi menyempatkan berhenti untuk berdialog dengan warga. Presiden Jokowi mengaku puas melihat perkembangan jalan di perbatasan yang kini masuk dalam tahap penyelesaian. Fokus konsentrasi kita ada di pembangunan kualitas sumber daya manusia. Tetapi pembangunan infrastruktur tetap dilanjutkan, karena memang banyak belum selesai. terutama untuk jalan-jalan di wilayah-wilayah perbatasan. Tapi sudah hampir selesai kalau sudah 966 km. Hingga kini jalan di perbatasan Nunukan mencapai jarak sepanjang 966 km. Diharapkan dengan jalan di perbatasan ini dapat merangsang pembangunan ekonomi dan mobilitas warga. Selesai kunjungan kerja, Presiden Jokowi juga menyempatkan menikmati kuliner ditarakan. Uniknya, Jokowi disajikan sambal yang dibuat langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Labrieg. Masyarakat pun menyambut antusias kedatangan Presiden dan rombongan saat kunjungan kerja di Kalimantan Utara. Dari Kerayan, Kalimantan Utara, Abdul Aziz, INews, melaporkan.